Kalau gak ada remor pasti seperti saya tadi bilang, gak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Ya aku harus ngomong apa lagi, semua udah diborong Wilson. Itulah cerita bahwa tahun 96 kita bersama-sama di tempat ini itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Tidak ada anak tukang kayu soal sekarang songong, cucunya juga songong. Nah itu lain kejadian. Tadi Bung Wilson cerita panjang lebar. Tapi itu karena reformasi loh. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKM, DRT, RW, Lura, Camat itu pasti Golkar. Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi maka ada satu perubahan yang dasyat. Yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai. Tadi Bung Wilson cerita bahwa ada satu gerakan rakyat yang luar biasa. Kebetulan kalau saya memang struktur partai yang di dalam PDI segi lima menjadi PROMEC, menjadi PDI perjuangan sekarang. Saya dulu masih DPC kota Tangrang. Sudah mendapat isu bahwa kita mau dibelah nih. Nah kadang orang lupa cuma 27 Julinya saja, tadi sudah sedikit disinggung. Tapi sebelumnya itu ada terjadi insiden gambir. Kita ingat ada Sopan Sopyan, ada juga Mas Agung waktu itu. Nah itu kita dulu rame-rame mau ke Depdagri sebetulnya. Mau protes, persoalan kok yang aku sama si Suharto itu Yogi S. Mehmet, mereka Suryadi. Tapi kita udah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat, Ketua DPC Jakarta Barat. Walaupun dimasukin taksi, taksinya juga dihancurin, digebukin semacam-macam. Itulah dulu rejim Suharto. Tentara ada di sana. Yang punya duit ada di sana. Birokrat ada di sana, sampai RTRW semua. Megawati hanya punya kekuatan rakyat. Dulu kita cuma dengan ikat kepala. Mega pasti menang, pasti menang. Tapi karena kekuatan rakyat yang solid, Megawati bisa menang. Dan menumbangkan di taktor otoriter Suharto yang 32 tahun berkuasa. Nah ini yang akan kita tumbuhkan kembali. Kalau besok kita awali dengan ke Komnas. Kita dengan Long Mars 3000 orang lebih. Coba kita tunjukkan. Yang tadi disitu bilang, lawan. Besok kalau gak dateng, percuma loh. Lawan. Dulu kalau dibilang, kau bisa bawa masa berapa? 500, 500. Kalau sekarang bisa berapa? Duitnya dulu berapa? Wah udah kacau. Dulu gak ada yang punya uang kesana semua. Militer di sana, penguasa di sana. Yang punya duit di sana. Tapi karena Mbak Mega punya kekuatan rakyat. Dan kalau rakyat bersatu, maka tidak dapat dikalahkan. Hati-hati tadi Bung Wilson bilang, ini neo-orba. Balik itu juga karena kasus 27 Juli ini terjadi reformasi. Kalau gak ada reformasi seperti saya tadi bilang. Gak adalah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah tidak ada kebebasan pers dulu. Pers di belenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers. Ingat juga tuh. Dulu kan kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi abri. Sekarang di fungsi abri mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Kalau kita nanti HP kita disadap. Kita ngomong apa semua. Si klutuk ngapain nih? Dia nulis apa? Ngeri banget. Tapi kita gak bisa kalau ngelawan sendiri. Harus sama-sama. Setuju gak disini semua kita lawan bersama ini? Ablon semua lu pada ngantuk. Setuju gak? Setuju. Betul setuju. Nah kita harus lawan bersama. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya. Kalau ntar ye-ye-nya lawan, lawan, lawan Jokowi. Pasti jangan, jangan Mbak Ning, jangan Mbak Ning. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya